Pemirsa seorang wanita menjadi korban aksi penjambretan saat hendak berangkat kerja. Korban terjatuh dan terseret hingga belasan meter. Usai tas miliknya dijambret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Dari rekaman kamera CCTV terlihat jelas aksi penjambretan yang dialami oleh seorang wanita pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Karang Ingas, Kecamatan Pendurungan, Kota Sumarang. Aksi terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terlihat dua orang pelaku berboncengan sepeda motor kemudian menjambret tas milik korban hingga korban terjatuh dari motornya dan terseret sejauh 15 meter. Salah seorang saksi yakni Agus Budiono mengatakan saat kejadian dirinya sedang bersiap untuk membuka lapak jualannya. Tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan suara motor terjatuh dan korban berteriak minta tolong karena sedang dijambret. Beberapa pengendara sepeda motor yang mengetahui kejadian tersebut sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Itu mbaknya masih sedang motor tapi langsung jatuh belengsar. Saya kan enang tahu ya mbak, tapi mbaknya duduk bilang jambret gitu lah ya. Kaget jambret, ngeliatin nggak ada. Bapak bu, mbaknya emang disini terleta. Itu yang diambil apa pak? Tas. Tas? Iya. Mbaknya itu apa pak? Pak Gawwe apa? Gawwe Indomaret ya pamat. Itu mau berangkat kerja bapaknya? Iya, mau berangkat. Waktu itu bapak sempat menolongin? Iya, masih disini pak ya. Kondisinya? Atas kejadian tersebut korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya dan kehilangan barang serta surat berharga yang berada di dalam tasnya. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Satres Krimpel Restabes Semarang. Herwi Bawa, Semarang TV.